Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang persamaan linear satu variable di pertemuan yang lalu atau di video kemarin kalian sudah belajar tentang apa itu persamaan linear satu variable dan seperti apa contohnya sekarang kita akan masuk ke cara menyelesaikan persamaan linear menggunakan penjumlahan kita langsung masuk ke contoh jadi ada soal tentukan penjelesaian persamaan linear dari ada dua yang pertama 10R dikurang 4 sama dengan 16 dan yang kedua 5X dikurang 3 22 sebenarnya ada dua cara untuk menyelesaikan ini yang pertama sesuai dengan rumus sebagaimana mestinya penjumlahan cara yang kedua adalah dengan cara kita main pindah ruaskan persamaan nya seperti apa modelnya silahkan kalian simak penjelasan berikut ini yang pertama kita akan menjawab pertanyaan A dengan cara yang pertama jadi 10R dikurang 4 sama dengan 16 jadi maksudnya ini kan ada R nya kita mau buat yang di sebelah kiri jadi ruas ruas yang ada di sebelah kiri ini yang ini ini kiri ya setelah sama dengan ini batasnya sama dengan itu batas terus ada 16 ini kiri ini kanan kita mau membuat supaya di sebelah kiri itu tinggal 10R artinya si 4 harus hilang gimana cara ngilangin 4 nya perhatikan 4 disini bernilai negatif anggap dia hutang dia hutang 4 supaya hutangnya lunas diapain maka harus dibayar dengan 4 makanya disini disebutin nih ditambah dengan 4 kalau mau bayar hutang itu artinya ditambah ya kalau ngutang dianggap negatif kalau kita bayar hutangnya dianggap positif makanya ditambah dengan 4 kalau di sebelah kiri ditambah 4 sebelah kanan juga harus ditambah 4 jadi harus adil kiri ditambah kanan juga harus ditambah dengan angka yang sama jadi bentuknya seperti ini 10R dikurang 4 tambah 4 sama dengan yang kanan tadi 16 itu juga ditambah 4 setelah dihitung hutang 4 dibayar 4 hasilnya habis artinya yang di sebelah kiri tinggal 10R sedangkan yang di sebelah kanan adalah 20 sampai sini kita lagi-lagi harus memperhatikan yang di sebelah kiri ini 10R kita mau nyisakan agar di sebelah kiri hanya ada R saja jadi di sebelah kiri hanya boleh tersisa R bagaimana caranya perhatikan angkanya yang di sebelah kiri 10 yang di sebelah kanan 20 ini perkalian 10 kali R jadi untuk menghilangkan 10 nya artinya harus dibagi dengan 10 supaya 10 nya habis tinggal 1 jadinya dia harus dibagi 10 kalau sebelah kiri dibagi 10 sebelah kanan juga harus dibagi 10 nah 10R bagi 10 20 dibagi 10 jadi sama antara kiri dan kanan 10R dibagi 10 hasilnya R sedangkan 20 dibagi 10 hasilnya adalah 2 ini kita ketika menggunakan cara yang pertama nah jadi penyelesaiannya adalah 2 sekarang kita pakai cara yang kedua tulis dulu persamaan 10R dikurang 4 sama dengan 16 sebenarnya langkahnya mirip di sebelah kiri hanya boleh tersisa 10R artinya ini namanya cara pindah ruas artinya si ini negatif 4 ini harus dipindahkan ke yang sama-sama angka ini kan antara 10R dengan 4 kan gak sama yang ini ada variabelnya yang ini gak ada artinya yang gak punya variabel harus kumpul dengan yang gak punya variabel dia harus cari kawannya yang sejenis yang sejenis itu hanya 16 artinya si negatif 4 ini bakal kita pindahkan ke sini oke ada aturannya kalau awalnya dia negatif dipindahkan dia jadi positif maka tanda tanda ini yang disebelah kiri tinggal 10R sedangkan yang disebelah kanan 16 ditambah 4 tambah 4 ini berasal dari sini negatif 4 dipindahkan jadi positif 4 10R sama dengan 20 nah kalau yang kayak gini cara memindahkannya perhatikan lagi 10R ini itu artinya sama aja seperti 10 kalian kali dengan R jadi maksudnya 10 sama dengan 10R sama dengan 10 dikali R nah kalau kayak gini kita pindah ruaskan lagi di kiri hanya boleh tersisa R berarti yang pindah siapa yang harus pindah adalah 10 dia harus pindah ke sebelah kanan nah awalnya dia perkalian kalau perkalian dipindahkan jadi pembagian jadi lawannya kalau ini kan kurang jadi tambah ini kali jadi bagi maka R sama dengan 20 dibagi 10R sama dengan 2 sama ya jawabannya mau pakai cara 1 ataupun pakai cara 2 hasilnya sama sekarang kita coba kerjakan yang B nah soalnya 5X dikurang 3 sama dengan 22 sama seperti tadi kita mau hilangkan yang ini jadi sebelah kiri tinggal 5X negatif 3 harus hilang caranya dengan ditambah dengan 3 ini pokoknya kalau kurang artinya yang harus ada di sebelahnya adalah tanda tambah gitu ya kalau ini kurang yang harus ada di sebelahnya adalah tanda tambah karena kita mau menghilangkan 3 maka harus ditambah 3 kalau misalnya disini dikurang 10 artinya harus ditambah 10 kayak gitu sekarang udah dibuat kayak gini 5X kurang 3 tambah 3 yang kanan juga harus ditambah 3 karena dia harus sama kiri ditambah 3 kanan juga harus ditambah 3 yang ini ini kan dia hutang 3 dibayarnya 3 habis berarti yang di sebelah kiri tinggal 5X sama dengan 22 tambah 3 25 sama seperti tadi yang ada di sebelah kiri hanya boleh X saja artinya 5 nya harus hilang gimana cara menghilangkan 5 dengan dibagi 5 tapi ingat kalau mau bagi bilangan disini yang di sebelah kanannya juga harus bisa dibagi segitu jadi misalnya ini bagi 5 ini juga harus bisa dibagi 5 misalnya ini kalian bagi 5 terus ini gak bisa dibagi 5 berarti gak boleh pakai yang itu harus cari yang lain itu ya jadi dua-duanya kita bagi dengan 5 5X bagi 5 25 juga dibagi 5 5 bagi 5 1 artinya tinggal X sedangkan 25 bagi 5 hasilnya adalah 5 sekarang kita coba cara yang kedua 5X dikurang 3 sama dengan 22 nah caranya sama nih pakai pindah ruas siapa yang harus pindah yang tidak punya variable lihat yang di kiri ya jangan lihat yang di kanan yang pindah itu yang ada di kiri jadi kita harus pindahkan yang gak punya variable siapa yang gak punya variable negatif 3 ini dia gak punya variable dia angka sendirian dia harus pindah ke sebelah sini nah awalnya tandanya kurang kalau pindah tandanya berubah jadi tambah jadi 5X sama dengan 22 ditambah 3 5X sama dengan 25 nah sama seperti tadi di sebelah kiri yang tersisa hanya boleh huruf X artinya si 5 harus pindah ke sini 5X itu sama aja dengan tadi itu kan ya 5 dikali X ini X dalam matematika diginiin biasanya bentuk X nya jadi perkalian artinya kan ya kalau perkalian dipindahkan berubah menjadi pembagian maka yang dikiri tinggal X 5 nya pindah ke sini jadi pembagian X sama dengan 25 per 5 maka X sama dengan 5 sama ya mau pakai cara 1 ataupun cara 2 hasilnya sama dapat nih jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5 jadi nanti kalau kalian ngerjain soal seperti ini kalian tinggal pilih kalian gampang pakai cara yang pertama atau gampang pakai cara yang kedua itu tergantung pilihan kalian jadi ustazah tidak akan memaksakan oh kalian harus ngerjainnya pakai cara nomor 1 pakai cara yang pertama enggak kalau kalian lebih nyaman pakai cara yang kedua silahkan pakai cara yang kedua tapi kalau ada yang lebih nyaman pakai cara yang pertama silahkan pakai cara yang pertama sampai disini penjelasan tentang penyelesaian persamaan linear satu variable menggunakan penjumlahan semoga dapat kalian pahami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh